Intro Syahrini lebam-lebam awal nikah dengan Reino Barak langsung dilarikan ke luar menteri Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini ungkap insiden yang dialaminya saat pertama kali menjalani biduk rumah tangga dengan suaminya Reino Barak Awal menikah hidup Syahrini harus berurai air mata dan tangis Malah dia harus alami lebam di beberapa bagian tubuh akibat peristiwa yang sama sekali Tak diduga-duga Kisah ini disampaikan Syahrini saat menjadi bintang tamu di sebuah acara bersama Reino Barak Waktu itu Syahrini meringis kesakitan gerak kakinya tertimpa lemari yang berisi koleksi parfum sang suami Entah bagaimana awalnya insiden itu membuat tubuhnya lebam Selain lebam Syahrini juga akan alami luka cukup serius dan harus diberikan perawatan Ketibaan lemari-lemari koleksi parfumnya suami Luaya lebih tinggi dari aku ujar Syahrini seperti dalam video yang diunggah youtube tersebut Kronologis pun diperitakan Syahrini sebenarnya dia sempat mengindar dan spontan Mundur saat lemari mendadak jatuh Sayang badannya selamat kakinya yang menjadi korban Lebih dari seribu parfum menimpa badan mungil ini aku mundur kakinya ketinggalan Genang Syahrini Reino Barak pun bereaksi cepat dibantui bundanya yang berdarah Jepang Dia langsung memberikan pertolongan pertama pada Syahrini Negara insiden itu Syahrini dikabarkan langsung dilarikan ke luar negeri Dengan jat pribadi untuk menjalani pengobatan Ini pun diamini Syahrini kebetulan saat insiden terjadi Dia dan Reino memang dijadwalkan terbang ke luar negeri Keceplosan bocorkan sifat asli Reino Barak Syahrini mendadak curhat soal kehidupan rumah tangga Keceplosan bocorkan sifat asli Reino Barak Syahrini mendadak curhat soal kehidupan rumah tangga Setelah menikah dengan Reino Barak sosok Syahrini makin jarang terlihat tampil di televisi Bukan tanpa alasan pasalnya Syahrini infokus menjadi istri yang setia mendampingi Reino Barak Sebagai mana diketahui suami Syahrini Reino merupakan seorang pengusaha sukses Tak heran bila keduanya kerapu siram kebanyak negara Seperti baru-baru ini keduanya tengah berada di negeri Singapura TKI Syahrini masih tampak mesra dengan sang suami Di usia pernikahan yang sudah memasuki tahun ketiga pernikahan Potret romantis kebanyakan tampak dibagikan sang artis lewat unggahan di akun Instagramnya At Princess Syahrini Syahrini bahkan tak ragu melontarkan kalimat romantis untuk sang suami tercinta Saya memiliki banyak hal untuk disukuri Salah satunya adalah kamu Aku mencintaimu tulis Syahrini Syahrini dan Reino Barak tampak sangat besar meskipun keduanya hingga kini Urung dikaruniai buah hati Garmonisan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak tak berlepas dari karir keduanya Syahrini bahkan pernah secara belak-belakkan mengungkap sifat asli Reino Barak Hal ini kembali terungkap usai dibagikan akun fanbase sang artis di akun Instagram At Princess Syahrini Lovers 27 Syahrini dan Reino Barak tampak sangat mesra meskipun keduanya hingga kini urung dikaruniai buah hati Saya menjalani rumah tangga ini seperti pacarannya tuh sekarang Ungkap Syahrini Tahannya itu Syahrini juga membagikan tingkat sang suami ketika berada di rumah Jadi di rumah itu kadang-kadang kalau kata beliau adalah eksersis Padahal dia balet benar Tangannya lentur, ujungnya lagi sambil tertawa Syahrini mengaku hal itu dilakukan sang suami sejatinya hanya untuk menghibur dirinya Menghibur aku aja sih itu lanjutnya Selain itu ada banyak hal yang kerap dilakukan reino barak untuk Syahrini Terus suka gendong-gendongin Terta habis dari bangun tidur ke kamar mandi Sesekali gitu papar Syahrini Syahrini mengaku hal itu dilakukan demi menambah harmonis rumah tangganya Terima kasih telah menonton 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 Setelah menonton Terima kasih telah 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 menonton